Terima kasih. Terima kasih. Biarlah pada saat ini roh kudus juga boleh hadir, memenuhi hati setiap kami, dimanapun kami berada, meskipun kami tidak berada dalam satu tempat yang sama, kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa roh kudusmu tidak hanya berhenti di saat ini saja, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa roh kudusmu tercuras secara luar biasa dan boleh memberkati hati kami pada saat ini. Menyentuh dan membuat hati kami pada saat ini boleh fokus kepada Tuhan karena kami rindu untuk boleh mendengarkan firmanmu yang senantiasa menguatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hanya boleh berfokus kepada engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tanganmu, di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, Amin. Ya, luar biasa. Thank you Tessa. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, oke. Senang sekali kita bisa berkumpul sama-sama walaupun lewat satu platform. Tapi adalah satu hari yang luar biasa di mana kita boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini siapa yang masih diberkati, boleh katakan nggak? Siapa yang diberkati hari ini? Boleh katakan nggak ya? Oke, luar biasa. Ya, saya juga sangat-sangat diberkati pada hari ini. Karena saya mau bikin suatu pengakuan sedikit untuk mengenai tema kita pada hari ini. Waktu saya mempersiapkan bahan, jujur saya sedang bingung ingin bilang apa. Karena temanya berkorban gitu. Sedangkan saat ini adalah saat di masa yang merasa untuk berkorban tuh kayaknya susah sekali ya. Kayaknya kita mau berkorban gimana? Saya juga tidak tahu gitu. Kita lagi kepepet, lagi bingung. Yang mau dikorbankan juga apa yang mau dikorbankan kita juga tidak tahu. Nah jadi, saya butuh waktu cukup lama untuk bisa mencerna tema ini. Dan bahkan saya ingin sharing sama teman-teman bahwa, tapi Tuhan luar biasa setelah beberapa saat saya jadi bisa mengerti, oh arti pengorbanan sebenarnya itu apa. Nah saya ingin mulai dengan kata korban itu sendiri. Kalau kita dengan kata korban itu kan, yang kita konotasikan itu kan sebenarnya kayak negatif ya. Oh korban itu berarti kita memberi kepada orang, dan mungkin kita akan menjadi kekurangan, kita itu akan tidak berkecukupan, dalam keadaan terpepet, jadinya. Dan jadi ada perasaan yang negatif. Lain kalau cara mengenai, oh menerima, mendapat hadiah, mendapat, memenangkan sesuatu, itu kan sesuatu, suatu remah yang lebih positif daripada berkorban ini. Jadi, bagi manusia saat saya mendengar kata korban, itu yang pertama-tama saya masuk hadiah, iyalah, apa saya punya cukup ya Tuhan. Sayangnya saya punya cukup kepada orang lain. Karena pada saat seperti ini, bagaimana masa pandemik seperti ini, rasanya tidak ada yang cukup. Kita bisa melihat waktu pertama-tama ada boom awal dari awal saat kita mulai di lockdown, itu kan orang mulai panic buying, mereka rush buying, semua dibeli semuanya. Harga-harga meroket, mulai dari jahe merah, disinfektan, sampai masker, segala macamnya. Itu menjadi tidak cukup rasanya. Saya ingat gitu, waktu saya dulu sebelum pandemik, itu masker sensi itu, saya selalu karena pekerjaan saya memang agak berdebu, saya males pakai masker yang tebal, saya tuh pakai masker sesuai tiga lapis. Saya ambil tiga, saya pakai gitu. Sekarang baru-baru tiga lapis, satunya saya pakai dua hari kadang-kadang gitu. Karena kan jarinya susah gitu. Nah, kemudian karena pekerjaan saya memang membutuhkan masker, saya terpaksa bergerila masker. Dan saya pernah pesen masker online, dan saya mendapatkan masker yang ada noda darahnya gitu. Jadi, saya langsung takut gitu, masker itu dibeli dengan harga cukup mahal gitu, untuk mendukung pekerjaan saya. Jadi, disitu saya bisa melihat, oh banyak sekali orang yang take advantage dari keadaan seperti ini. Kenapa? Karena emang nggak cukup. Nah, jadi satu kata yang selalu masuk ke hati saya ialah, apa saya punya cukup ya Tuhan? Kok rasanya saya udah nggak punya apa-apa buat diberi gitu? Nah, terus kalau kita bertanya, nih sekarang yang ada yang nyumbang APD, ada yang nyumbang apa, ada yang nyumbang makanan, itu buktinya ada yang memberi. Mereka rela berkorban, ya memang benar kita harus bersyukur untuk orang-orang semacam itu. Tapi kalau kita boleh jujur, seandainya kita tidak punya barang yang untuk dibagi, kita bisa berbuat apa? Dan dalam sekejap, kata berkorban atau kata memberi itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya, dari situ saya mulai merefleksikan, saya melihat, sebenarnya apakah saya harus berkorban sih? Hidup sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan itu seperti apa? Nah, setelah saya mulai, setelah saya lihat dan saya pelajari, ya, I don't know if this is gonna be a good news or bad news, tapi menurut saya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, sebagai garam, sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, memang hidup kita ditandikan untuk berkorban. Nah, sedangkan itu tidak sesuai dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau di dunia yang kita hidup saat ini, yang diajarkan itu ialah, oh, kita harus, harus, apa ya, diri kita harus terlebih dahulu. We have to be first. Kayak slogan Amerika, America's first, gitu. Mungkin itu permutasi yang baik, ya. Jadi, misalnya kayak, gue duluan deh pokoknya yang penting. Kalau sekarang pokoknya, gue udah cukup belum belum. Bahkan di sekolah-sekolah pun sudah diajarkan kepada anak-anak, oh, kamu adalah kamu, bahkan orang tua kamu pun tidak punya hak atas hidup kamu di kedepannya. Kamu boleh menjadi apapun yang kamu inginkan, apapun keadaanmu. Nah, sekarang kita bisa melihatkan orang-orang mulai masuk ke dalam namanya hedonisme, individualistik, mereka pikir yang penting saya duluan. Saya udah mendapatkan apa yang saya mau. Saya, I am the trendsetter. Saya punya yang pertama. Saya punya posisi yang paling tinggi. Semua orang tunduk pada saya. Nah, sekarang sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk balik arah. Kita dipanggil untuk menjadi yang sebaliknya. Untuk menjadi orang-orang yang rela memberi, bukan menerima. Jadi, tanda kutip, kalau kita ngomong kasar, ya. Instead of beli tas mahal, kita mendingan kasih ke orang. Beras. Instead of jalan-jalan ke tempat yang kekinian, kita mungkin lebih baik, kita mungkin beli karmenan untuk panti asuhan. Nah, ini akan menjadikan kita seperti orang outcasted, seperti orang aneh. Seperti orang-orang yang memang di dunia ini kayak, lu kok aneh sih saat di mana orang-orang berlomba-lomba pengen jadi sesuatu. Pengen eksis gitu. Sekarang sedangkan kita harus menjadi orang yang gak ingin sama sekali. Saya pengen tunjukkan satu firman yang menunjukkan hal-hal. Korintus 1 ayat 18. Saya baca bersama, saya bacakan ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya akan sambung dengan ayat 22 dan 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi kita bakal jadi orang gak eksis, bro, and sis, kalau memang kita ikut Tuhan. Kita bukan orang-orang kekinian. Karena memang kita dipanggil untuk berkorban. Nah terus akhirnya kalau misalnya kita tanya sama-sama, kita selalu menanya satu dengan lainnya. Terus berkorbannya gimana, Kak? Apa yang kita korbankan? Gaji juga mepet, kita udah gak punya apa-apa, mau ngasih juga paling bisa ngasih sekali saja. Itu apa yang bisa kita korbankan, apa yang bisa kita beri? Menurut saya pengorbanan itu bisa bermacam-macam. Bisa dari kelebihan kita memang, bisa dari apa yang kita punya kebetulan memang tercukupin yang kita bisa berikan, bisa dengan waktu kita, bisa dengan telinga kita yang membedakan orang lain, bisa juga dengan beban kita, kesedihan kita, sakit hati kita, luka kita yang selama ini kita tanggung, kita bisa beri persembahkan kepada Allah. Nah, kalau kita sekarang bertanya, persembahkannya gimana, Kak? Saya bisa jawab satu, ialah kita bisa mempersembahkannya wali perenekaristi. Kalau kita lihat surat perenekaristi dari awal sampai akhir, sebenarnya itu adalah upacara persembahan. adalah upacara pengorbanan kita mempersembahkan kepada Tuhan segala yang kita punya, segala apapun yang kita sayangi, ataupun yang kita tanggung kepada Tuhan. Saya tidak akan masuk ke, saya tidak akan mengupas satu persatu mengenai bagian eekaristi, tapi saya ingin menyampaikan suatu, suatu apa ya, saya ingin menggantikannya dengan suatu analogi yang lebih simpel, yaitu tentang upacara korban bakaran bangsa Israel. Jadi pada matulai zaman dahulu, kalau misalnya sebuah keluarga, sekelompok keluarga Israel itu ingin mempersembahkan korban bakaran, yang dia lakukan ialah, dia akan membeli atau mengambil anak domba yang paling baik, anak domba yang tak bercecet dan bercelah. Dia akan mengambilnya satu minggu, kurang lebih sebelum dikorbankan. Nah, selama satu minggu itu, anak domba ini akan dijaga dengan penuh kasih sayang, agar tidak, agar tidak bercacat dan bercelah. Jadi anak domba ini akan dipiara selayaknya bidatang kesayangannya, akan diberi makan, dan akan dijaga sedemikian caranya, supaya tidak diperkam dengan bidatang lain. Nah, jadi, dan pada hari pengorbanannya, anak domba ini akan digendong di panggul si pemberi korban, dan akan dibawa ke baik Allah. Dan saat sampai di baik Allah, akan ada tembok pemisah setinggi dada antara kita yang memberi korban dengan imam, di mana kita akan memberikan anak domba itu kepada imam, dan imam itu akan memberikan kepada kita pisau untuk menyembeli anak domba itu. Jadi kita sendiri yang akan menyembeli leheran domba itu, dan darahnya akan ditampung oleh imam, dan dipersembahkan ke altar. Sekarang coba bayangkan, anak domba yang sudah dipiara pelihara seminggu, bahkan lebih oleh keluarga itu. Disayang dan dikasihi sebagaimana layaknya kesayangan kita. Dan kita harus mempersembahkan itu, dan bahkan kita harus menyembelinya sendiri di baik Allah. Sebenarnya ini adalah arti pengorbanan yang sesungguhnya. Dan ini terjadi setiap kita mengalami ekaristi. Jadi apabila kita bilang kita ke ekaristi, kita selesai ekaristi kita bilang, bagaimana tadi ekaristinya? Ah itu, biasa-biasa aja lah, romonya juga bosen, pura, sembar, udah gitu gak ada yang asik, semuanya kayak flat-flat aja gitu. Mungkin gak? Mungkin gak? Karena kita kurang mengerti apa arti ekaristi. Contohnya saya, saya orangnya tidak terlalu mengikuti permainan sepak bola ya. Jadi kalau saya diajak sama teman-teman ke pertandingan bola, saya mungkin bisa lost loh. Itu bola ini yang megang siapa saya gak tahu. Saya cuma bisa menilai bahwa permainan kaki orang ini baik. Tapi mengenai ini playmaker-nya siapa, setidaknya apa, maybe I'm clueless gitu. Dan saya berpikir, iya ya, saat saya tidak menghati ekaristi, mungkin saya kurang mengerti apa itu ekaristi. Apa arti itu yang sesungguhnya gitu. Dan sedangkan arti yang terjadi sesungguhnya di sana, ialah pengorbanan. Ada satu pastor yang bilang sama, satu pastor yang pernah quote, menurut saya ini benar. Menurut saya saya juga mengalami ini perkataan dia. Dia bilang, the heart of religion is worship. And the heart of worship is sacrifice. Karena dengan sacrifice, we can have love. We can have freedom. Jadi selasa bersacrifice, kita bisa, we can have freedom, then we can love each other. Nah saya pikir, dan saya rasa inilah yang sebenarnya terjadi di planet ekaristi. kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Agar kita dibebaskan dari segala dosa kita, sehingga kita dapat dengan bebas mencintai sesama kita. Coba kita lihat misal, kita lihat beberapa, kita lihat di beberapa bagian ekaristi. kita lihat di persiapan persembahan ataupun persembahan. Karena ada kan kalimat, berdoa lah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kita akan menjawab, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Jadi, dengan kita berpartisipasi dalam, dengan kita berpartisipasi, dengan kita berkorban di dalam ekaristi, berarti kita ikut serta dalam karya penembusan gereja. Dalam karya penembusan umat manusia. Keren gak tuh? Itu kata-kata saya keren banget, gitu. Ekaristi yang selama ini kita anggap, ah itu mah, bosen lah. Apalagi sekarang kita punya channel macam-macam, kan? Kalau zaman dulu, saya misalnya paroknya Stefanus. Misalnya Stefanus, kadang-kadang memang saya nakal. Romonya misalnya agak-agak bosen, ah Romo ini kayaknya agak lama. Udah gitu pake gamelan lagi. Ini bisa jamat, tungguin dia, gitu kan? Jadi kita pindah ke jam yang lain, gitu kan? Nah sekarang, lebih gampang lagi. Tinggal split channel, langsung bisa pindah, gitu. It's gonna be becoming more instant than ever before, gitu. Nah jadi, tapi sedangkan, kalau kita terbiasa dengan cara seperti ini, kita mulai menupakan esensi ekaristi itu apa? Yaitu pengorbanan. Dan jangan lupa bahwa dengan kita berkorban, kita akan memberoleh kebebasan, sehingga kita bisa mencintai orang di sekeliling kita. Nah, maju lagi dalam bagian-bagian ekaristi ya. Ada satu bagian juga yang nakal ini. Di dalam doa syukur agung, ada satu kalimat, yang dimana pastur akan ucapkan, yaitu, dengan perantaran Kristus dan bersama dengan dia, setelah bersatu dalam roh kudus, kami menyampaikan kepadamu, ala Bapak yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang segala masa. Segala hormat dan pujian. Jadi setelah, jadi melalui pengorbanan ini, kita mengagungkan Tuhan kita. That's what is called worship. Jadi sebenarnya kita, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, memang kita dipanggil untuk berkorban. We are called to be different. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sama dengan anak-anak dunia. Karena dunia itu menuju ke arah yang berkebalikan dengan apa yang kita jalankan saat ini. Dan kalau kita bilang kayak, oh gereja kolok, gereja itu tidak mengerti, gereja itu gitu-gitu aja, gereja itu tidak kekinian, lah memang enggak. Memang kita arahnya berbeda, kita enggak sama. Jadi kita, we just have to be different. Dan kita harus ingat bahwa dengan kita berkorban, kita menyembah Tuhan, kita mendapatkan pembebasan, dan kita mencintai sama kita. Berarti kita terus serta dalam karya pembebasan, alam. Nah, ada Santo Paulus pernah mengatakan dalam dalam ayat ya, dia pernah mengatakan, saya baca sebentar, kolos 1 ayat 24. Kalau saya baca, saya baca sebentar. Kolos 1 ayat 24. Ini boleh di-highlight kalau ada Alkitabnya. Saya bacakan ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaah. Jadi dengan kita berkat, dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, segala impian kita, segala apa yang kita suka, segala luka batin, segala kesakitan kita, segala beban kita, itu berarti kita terus serta dalam karya penembusan dunia. Dan Santo Paulus sudah mengatakan hal itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mulai bertanya-tanya, ah Tuhan, oke, saya harus berkorban. Saya harus menyangkal diri. Kalau menyangkal diri, panggul salib, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terus, tapi saya masih belum menemukan elefansinya apa. Saya belum menemukan, kok kayaknya, kalau saya diem-diem aja, kalau saya jadi anak-anak baik-baik aja, saya nggak usah, saya nggak usah kekinian deh, saya nggak usah apa, nggak usah, nggak usah jadi paling eksis lah, misalnya jadi kayak YouTuber yang paling highest rating, diikuti sama semua orang, ataupun menjadi pejabat, bos, dan sebagainya. Kalau gue diem-diem aja, nggak apa-apa ya Tuhan, saya just become an idol, cuma jadi diem di tempat, dengan apa-apa yang. Jadi saya juga tidak usah juga. Nah, saya pengen, saya pengen, nah, untuk mengenai hal ini, saya pengen, pengen sharing sama teman-teman sekalian, mengenai kisah sengsara Tuhan, yang dibacakan pada Jumat Agung, di Trihari Suci yang telah kita lewati. Mari kita ambil, siapa saja aktor dalam kisah sengsara itu. Kita lihat ya. Ada Judas Iscariot, ada para tentara Romawi, ada Imam Kepala, ada penjaga baik Allah, Simon Petrus, Hanas Kayafas, dan Consius Pilatus, murid-murid Yesus yang lain, orang-orang Yahudi dan Saduki, Barabas, Bunda Maria, Maria Istri Cleofas, Maria Magdalena, dan murid yang dikasih Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Coba lihat satu persatu karakter-karakter ini. Mereka menggambarkan jiwa kita masing-masing di dunia ini. Judas, dia menjual imannya untuk 30 keping perak. Orang yang mengagumkan uang daripada iman. Tentara Romawi. Kalau kita pikir-pikir, apa hubungannya mereka dengan Yesus? Mereka bukan orang Yahudi. Apapun yang Yesus katakan, tidak ada hubungannya dengan mereka. And yet, mereka menyiksa Yesus. Mereka membuat makota duri. Mereka menusuk lambung Yesus. mereka menyakiti dan menyertai Yesus. Dan ada yang mengundi pakaian Yesus. Ini adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa menahan nafsu. Orang-orang yang mungkin suka melampiaskan pada orang lain. Orang-orang yang ajim mumpung. Orang-orang yang mengambil kesempatan. Inilah mereka. Imam kepala. Penjaga baik alam. Mereka adalah orang-orang yang terbawa. Yang tidak punya pendirian. Mungkin dari mereka ada yang merasa dan yakin Yesus itu benar. Tapi mereka tidak berani untuk melawan dari imam besar. Anas Kayafas dan Ponsius Pilatus. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Yang hanya memikirkan oh bagian saya ya ini. Ini kedudukan saya. Segala yang mengganggu saya. Sudah jangan pikirkan. Itu bukan urusan saya. Orang-orang yang menutup mata terhadap dan jadi di sekelilingnya. Dan yang mengejutkan murid-murid Yesus yang lain. Apakah ada bersama dengan Yesus saat Yesus ditangkap? Ada firmannya kan? Bahwa mereka tercerai berai. Bahwa mereka melarikan diri. Hanya Petrus yang berusaha mendekat. Tapi setelah setelah ditanya orang tiga kali. Dan tiga kali juga dia menyangkal. Kemudian kita juga lihat yang namanya Barabbas. Orang yang bisa bebas atas pendirian orang lain. Barabbas tidak layak untuk keluar dari penjara. tetapi dia bisa melenggang atas penderitaan Yesus. Di sisi lain kita bisa melihat juga Rasul Yohanes yaitu murid-murid yang dikasih Yesus. Saya akan ambil ayat kesep sedikit dari Injil Yohanes 13 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ya. Seorang di antara murid-murid Yesus yaitu murid-murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi ini adalah merupakan perikub di mana Yesus memberi ingatkan Judas. Kalau teman-teman ingat dan Simon Petrus itu bertanya kepada Rasul Yohanes kepada kepada Yohanes siapakah yang dimaksudkan Yesus. Saya akan tambahkan lagi dengan saya akan sambungi dengan Yohanes 21 ayat 7. Ini adalah perikub di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Darur Tiberias. Ayat 7 berkata maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan. Jadi murid ini mempunyai Yohanes mempunyai kedekatan yang amat khusus dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan dan dia selalu berada di samping Tuhan. Dan kalau kita baca Pernikop pada pada sesara itu siapakah yang ada di bawah kaki salib Tuhan Yesus? Bunda Maria murid Rasul Yohanes murid yang dikasih Maria Magdalena dan Maria dari distrik Leofas. Mereka layak ada di bawah kaki salib Yesus. Dan kepada mereka Yesus berkata Ibu inilah anakmu anak inilah ibumu. Jadi ini menggambarkan bahwa kisah Semsara ini menggambarkan orang-orang menggambarkan manusia yang ada di dunia ini. Orang-orang yang kita temui sehari-hari. Coba masing-masing kita lihat dalam hidupan kita masing-masing. Dalam hidupan kita sendiri ya. Ada gak tentang dalam hidup kita? Ada gak Barabas dalam hidup kita? Ada gak imam-imam kepala? Ada gak Hanas Kayafas dan Ponsius Piatus dalam hidupan kita? Pasti ada. Orang-orang yang berperan seperti itu itu ada. Nah sekarang kita harus mengambil langkah mengambil langkah pengorbanan untuk mengampuni mereka. Sama seperti Tuhan mau mengampuni mereka semua ini dan menebus dosa kita. kita harus menjadi seperti kita harus menjadi kita harus menjadi kita harus mengampuni mereka dan kita harus membawa segala dosa mereka dan maksudnya kita harus membawa kepada Tuhan Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang kita perbuat apa yang mereka perbuat dan semoga kita bisa menjadi seperti Rasul Yohanes yang mengenal Tuhan yang setia kepada Tuhan dan berada di bawah kaki salib Tuhan mengapa gereja yang memenempatkan Bunda Maria sebagai figur seorang orang-orang orang-orang di segala di dalam kehidupan kita saat di mana kita harus menelan mudah saat di mana kita harus menanggung sakit hati seorang-orang itu saat di mana kita tidak sanggup lagi bolehlah kita berdoa kepada Bunda Maria dan memohon pertolongan dan memohon perantaraannya kepada Tuhan saya ingin menutup dengan satu dengan satu ayat dengan tiga ayat tepatnya yaitu di kolos setiga kolos setiga ayat satu sampai dengan empat saya bacakan ya karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan alam pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam alam apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan jadi teman-teman jangan takut berkorban jangan bingung mau berkorban apa doakanlah orang-orang di sekeliling kalian doakanlah mereka ampunilah mereka dan saat apabila kita tidak sanggup lagi mohonlah kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita agar apa agar kita bisa menyalipkan segala beban kita bersama dengan Tuhan sehingga kita bisa memperoleh pembebasan kita bisa bangkit sehingga kita bisa mengasih kembali sesama kita kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala amin mari kita mari kita doa kita naikkan doa tutup kita naikkan doa tutup Firman Bapak Bapak untuk berkorban kami mau belajar Bapak untuk mengikutimu untuk mengikuti peladanmu Tuhan untuk mau mengampuni orang lain untuk mau berkorban bagi orang lain Tuhan dan pada hari ini kami mau bawa kepadamu Tuhan segala sakit hati kami segala luka kami Tuhan kehadapan dan kami ingin bawa orang-orang di sekeliling kami yang mengasihi kami dan juga yang menyakiti kami Tuhan biar kami boleh mengampuni mereka Tuhan Yesus dan kami persembahkan mereka ke dalam hadirat Tuhan karena kami ingin dibebaskan karena kami ingin dibebaskan Bapak agar kami bisa mencintai Bapak dengan sebebas-bebasnya Tuhan Yesus biarlah kami boleh menjadi terang bagi sesama kami menjadi terang bagi keluarga kami menjadi terang bagi pasangan kami untuk komunitas kami dan untuk anak-anak kami Tuhan karena sesungguhnya Bapak kami diciptakan olehmu untuk menjadi terang dan Bapak dalam surga apabila kami menemukan hambatan-hambatan menemui godaan menemui tantangan Tuhan kami percaya Bapak bahwa Engkau akan ada bersama-sama dengan kami Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan dan kami dapat melewati semuanya itu Bapak dengan perantaran Bunda Maria Tuhan Tuhan Yesus inilah kami anak-anakmu yang sering lemah sering tidak kuat Bapak sering mengeluh dan sering menggerutu Bapak terhadap ada apa-apa yang kami alami tapi mulai sore ini Tuhan kami ingin mengucap syukur kami ingin mengampuni Tuhan dan kami ingin bangkit sehingga mata hati kami kami boleh semakin terbuka untuk melihat Bapak bahwa di sekeliling kami masih ada begitu banyak orang yang harus kami tolong dan berilah kami hati Bapak yang semakin penuh dengan kasih dan beri kami hikmat Tuhan sehingga mulai saat ini kami bisa kami bisa kami bisa berjalan bersama-sama dengan kau dan kami bisa memberi orang-orang yang memang perlu diberi Tuhan Yesus oleh karena hikmatmu saja terima kasih ya Tuhan atas segala rahmatmu yang begitu luar biasa Tuhan dan kami persembahkan semuanya dalam tanganmu dan kami anak-anakmu anak-anak terang ingin selalu berada di dalam naunganmu Tuhan dan kami akan bangkit kembali Tuhan untuk memuliakan namamu saat kami kembali ke surga nanti terima kasih ya Tuhan Yesus kemudian kepada Bapak Puta dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Bapak Puta dan Roh Kudus terima kasih teman-teman itu firman hari ini terima kasih terima kasih terima kasih